Rusia dikabarkan sudah kelelahan lawan Ukraina. Ukraina diprediksi bisa menang awal tahun 2023. Seorang pensiunan militer Amerika Serikat, Lieutenant General Ben Hodges mengatakan bahwa militer Rusia yang berperang di Ukraina telah mengalami kelelahan. Ia menyebut situasi ini akan membuat Moskow segera kalah dari negara itu. Mengutip Newsweek, Hodges mengatakan Rusia mungkin akan kalah dari peperangan Ukraina pada tahun 2023 mendatang. Hal ini juga akan terjadi bila sokongan senjata barat untuk Kiev terus berlanjut. Rusia sendiri sejauh ini telah mendapatkan serangan balasan dari Ukraina yang menggunakan senjata barat. Terbaru, serangan Ukraina yang menggunakan rudal buatan Amerika Serikat HIMARS berhasil melembukkan gudang amunisi dan sistem pertahanan S-400 milik Moskow. Hodges mengatakan bahwa setiap kali Rusia mengalami kegagalan dalam meluncurkan senjata unggulan, Ukraina dapat menang dalam perang itu. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hampir lima bulan lamanya. Meski dianggap belum berhasil menguasai negara itu seluruhnya, Kremlin telah menduduki beberapa wilayah timur dan selatan tetangganya itu seperti Mariupol, Melitopol, Severodonetsk, dan Lisi Hans. Serangan itu sendiri diperintahkan langsung oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Yang menyebutkan, alasan serangan ini adalah untuk melindungi warga berbahasa Rusia yang dipersekusi oleh kaum ultranasionalis Ukraina yang digambarkannya sebagai nasi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!